Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Itu antara luahan ataupun pandangan ataupun cerita yang kami dapat daripada pemborong khususnya di Pasar Borong Selayang. Di perspektif pengguna juga, kita tahu tahun 2014 ini cukup mencabar sekali. Kita banyak lihat perbualan-perbualan khususnya di bidang sosial ataupun perbualan sosial kita bahawa bagaimana hidup cukup mendesak dengan kenaikan harga barangan ini. Dan baru-baru ini, dalam minggu ini juga, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga mengumumkan jawatan kuasa khas ditubuhkan. Itu jawatan kuasa khas bagi menangani kos sehari hidup yang dipenguruskan oleh beliau untuk menangani isu kenaikan hidup rakyat. Kita lihat juga harga barangan secara bersepadu dan kalau lihat YBKJ pun turun ke Pasar Borong dan sebagainya. Tapi dalam hari ini, kita nak melihat bagaimana perspektif kita sebagai pengguna, kerana saya dan juga anda sebagai pengguna, dapat menghentikan ataupun dapat memberikan kesan dan menjadi kuasa mendesak supaya dapat mengawal kenaikan harga barang dan sebagainya. Dan bersama saya di talian, saya ada dua orang nanti. Pertamanya, saya akan bersama dengan saudara Syahani Abdullah, merupakan Timbalan Presiden FOMKAR kalau sudah berada di talian. Assalamualaikum, Encik Syahani. Assalamualaikum, Encik Syahani. Halo. Okey, Encik Syahani sudah berada di talian. Okey, Encik Syahani, kalau kita melihat bahawa himpitan dan juga kenaikan kos sehari hidup ususnya tahun 2014 ini, bagaimana dengan pengumuman jawatan kuasa khas menangani kos sehari hidup yang dipenguruskan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, sedikit sebanyak melihat bagaimana harapan kita terhadap jawatan kuasa ini satu perkara. Dan akhirnya nanti, kalau apa yang diperjuangkan oleh FOMKAR selama ini, iaitu untuk menghak upayakan pengguna. Bagaimana pengguna pada hari ini, kita tidak dapat lari daripada merungut, daripada kita menghadapi kesan daripada kenaikan harga kos ini. Tapi bagaimana kita juga mampu menjadi kawasan pendesak, bagaimana boykot juga mungkin boleh menjadi cara untuk mengawal harga barangan ini daripada naik secara berluasa, Encik Syahani. Ya, dalam semua langkah-langkah untuk menangani isu kos sehari hidup, peranan pengguna juga harus diambil kira dan diberi keutamaan. Sering kerajaan mengambil mudah dan mengambil satu tindakan populis. Kononnya segalanya boleh dilaksanakan oleh kerajaan melalui pengekuasaan, turun padang, pemantauan dan sebagainya. Tetapi ini memberi satu tanggapan kepada pengguna bahawa kerajaan boleh mengatasi ini dan menyesuaikan masalah ini. Ini memberi satu kefahaman kepada pengguna untuk terlalu bergantung kepada pengguna. Kerajaan sendiri harus menjelaskan keadaan ini dan memperkasakan pengguna supaya mereka juga memainkan peranan dalam mengatasi masalah yang dihadapi sekarang. Tapi tidak dapat tidak kalau kita bertanya kepada pengguna ataupun kita sendiri, kita mungkin tidak ada pilihan selain daripada terus memberi barangan walaupun dengan harga yang naik dan kalau dilihat kepada mungkin formkal satu ketika lalu boleh dikatakan bahawa proses memboykot sikit sebanyak dapat mengawal ataupun memberi tekanan kepada pemborong ataupun penjual. Tapi ini sekolah-olah tidak berjaya kalau dilihat dalam konteks kita di Malaysia. Jadi mungkin apakah sebabnya satu perkara dan sejauh manakah ada anjakan ataupun perubahan pemikiran itu dapat diterapkan di dalam pengguna? Apa halangan besar untuk kita bergerak ke arah itu? Dalam keadaan ini kami rasakan kerajaan sendiri yang tidak begitu minat untuk memperkasakan pengguna. Kalau pengguna itu begitu sedar dan aktif dalam menentut hak dia mungkin ini juga memakan diri kerajaan kerana pengguna akan rasa saya boleh menentukan pilihan saya termasuklah siapa wakil rakyat dan sebagainya. So dalam hal ini, dalam globalisasi di mana peranan agensi kerajaan akan jadi minima. So dalam keadaan itu hanya pengguna saja bertanggungjawab untuk mengubah keadaan. Maka kerajaan harus bertindak adil untuk memperkasakan pengguna dari sekarang. Dan satu lagi perkara adalah sering segala-galanya diajukan bahawa adalah tanggungjawab pengguna ataupun pilihan pengguna. Tetapi banyak juga perkara kerajaan harus perbetulkan. pengguna disarankan kurangkan perbelanjaan dan sebagainya. Tetapi pembaziran masih berlaku, rasuah masih berlaku. Itu menjadi satu kos kepada kehidupan pengguna itu. So itu juga harus ditangani. Okey, saya juga nak bersama dengan Saudara Rahman Hussein. Saudara Rahman, mungkin berturun ke Pasar Borong Selayang dan juga mungkin dalam proses pemantauan dan juga menjadi dalam skuad pengguna itu nampak untuk melihat bahawa bagaimana pengguna perlu diperkasakan dengan lebih banyak lagi dan bagaimana dengan kenaikan harga yang melampau itu pemantauan perlu dilakukan dengan lebih banyak. Akan tetapi, adakah ini dapat memberikan satu jalan keluar ataupun sedikit sebanyak satu penyelesaian kepada kenaikan harga barang yang melampau ataupun ada mekanisme lain yang perlu dilihat sama selain daripada pemantauan dan apa yang telah dilakukan oleh skuad pengguna sendiri? Seharusnya saya sendiri percaya bahawa selain daripada peranan dimainkan oleh asetikerajaan dan juga asetikerajaan yang dikatakan oleh wakil daripada POMKAR sebentar tadi pengguna itu sendiri harus diperkasakan. Dan di sini skuad pengguna berpendapat kami bukan sahaja kami memantau tapi juga kami turut bertanggungjawab untuk memperkasakan pengguna untuk turun ke bawah dan bersama dengan pengguna dan menyatakan bahawa bukan sahaja inisiatif kerajaan yang ada ini juga adalah tanggungjawab pengguna dan apabila kami turun di Pasar Selayang semalam jadi ramai ada kebanyakan orang yang kami tanya sedarkah ada talian ini ada contoh halaman seperti www.pengguna.com pengguna boleh cek harga barang yang dikeluarkan oleh KPDNKK sendiri dan selain daripada itu Kementerian Asas Tani juga turut menawarkan perkhidmatan di Lama di mana pengguna boleh tengok harga dan julat harga sendiri tentang barang-barang seperti ikan kembung ataupun tomato ataupun cili dan ini salah satu daripada usaha sekolah pengguna untuk terus memperkasakan pengguna dan terus menyalurkan maklumat kepada pengguna mengenai kos hari hidup dan saya sekali lagi saya percaya bahawa ini bukanlah penyelesaian mutlak ini merupakan salah satu orang kata penyelesaian yang bersifat komplementari terhadap the big picture seperti penjimatan dari segi lifestyle ataupun dari segi pengurangan daripada barang-barang yang mungkin kita tidak perlu ataupun tidak perlu dalam kuantiti yang banyak dan saya juga mendapat bahawa lebih banyak langkah-langkah penjimatan yang boleh dilakukan di pihak kerajaan dan juga di pihak pengguna itu sendiri ok, Rahman dan juga Encik Syahni mungkin boleh tunggu di talian sebentar kita nak pergi berhenti rehat seketika dahulu kerana tadi Encik Syahni ada mengatakan bahawa dan Rahman juga ada mengatakan bahawa banyak mekanisme yang kita boleh lihat di mana pengguna boleh memantau harga di website dan sebagainya tapi agak kedengaran, agak teknikal dan juga mekanikal di situ, itu mungkin tidak sampai terus kepada pengguna hari ini kalau kita nak menghap upayakan pengguna dalam memantau harga dan sebagainya itu mungkin kita dapat bincangkan selepas ini dalam uartawan, kita berhenti rehat seketika dahulu ok, bertemu lagi kita dalam uartawan ketidaktentuan harga barang pada hari ini bagaimanakah peranan pengguna mungkin anda ada pandangan anda sendiri anda boleh ceritakan pengalaman anda sendiri juga di Facebook You Wartawan dan kita akan kongsikan juga di situ dan Rahman dan juga Encik Syahni masih lagi bersaudari di talian Encik, Rahman dulu kalau mungkin saya dapat ajukan Rahman tadi mengatakan bahawa hari ini banyak inisiatif dilakukan untuk kita memantau harga barangan khususnya akan tetapi realitinya kalau kita pergi ke pasar atau kita pergi membeli belah sudah pasti kita akan beli dengan jumlah wang yang ada dan apabila memantau dan sebagainya itu adalah bunyi-bunyi agak teknikal jadi bagaimana pengupayaan mungkin juga dapat dilihat daripada pintu lain daripada pendekatan yang lain bagaimana itu dapat dilihat dengan lebih menjurus oleh skuad pengguna sendiri jadi kami di skuad pengguna pemuda UMNO jadi kami buat pemantauan kami juga sediakan flyer di mana dalam flyer ini satunya adalah maklumat kementerian dan kemudiannya kita ada listkan barang-barang harga barang-barang ataupun julat harga barang-barang harian yang disenaraikan oleh KPK yang mana saya sendiri sebagai pengguna merasakan ini adalah barang-barang yang kita selalu guna ikan kembung, cili, bawang daging, ayam dan sebagainya dan maklumat ini kami sampaikan terus kepada tangan pengguna dan sebagai contoh apabila kami ke Pasar Borong Selayang semalam kami salurkan terus maklumat ini dan kami cakap ini adalah harga runcit ini adalah julat harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan jadi di situ sahaja pengguna boleh menilai anda kata dia pergi ke Pasar Uncit Ahmad katanya Kedai Uncit Ahmad dia berkalkan maklumat yang kami berikan di tangan mereka dia tengok range cili daripada RM7 daripada RM5.50 ke RM7.50 dia antara range yang paling rendah dan range yang paling tinggi jadi kalau dia ke Pasar Uncit Ahmad dengan maklumat itu dia tengok Pasar Uncit Ahmad jual RM9 jadi di situ adalah salah satu pada saya adalah sangat berguna untuk memperkasakan dan memperkayakan maklumat tentang harga sebenar barang Rahman, Rahman mungkin mewakili juga Biro dalam Parti Politik dan juga memberi penerangan itu adalah satu perkara yang sangat diperlukan oleh pengguna pada hari ini kerana dalam banyak isu terjadi harga barangan semua pengguna tidak diberikan gambaran yang sepenuhnya daripada kerajaan sebagai satu contoh kerana dalam masa yang sama juga pengguna mungkin dapat perspektif dan juga gambaran yang lebih besar kenapa harga barangan ini naik dan pentingnya kita untuk memahami keseluruh senario itu kerana YBKJ itu juga memberikan pandangan bahawa perlunya mengawal kartel kita ada akta-akta tertentu yang melindungi pengguna akan tetapi bagaimana kita nak melihat selepas ini itu diambil kira dan juga diambil tindakan dan juga bagaimana pengguna sendiri dapat memahami keseluruhan senario itu pada pandangan Rahman sendiri jadi pada saya saya sendiri juga bercakap mewakili seorang pengguna adalah amat penting untuk kita memahami the whole supply chain ataupun orang kata sistem pembekalan daripada perair daripada nelayan sehingga ke perair sehingga ke pemborong dan seterusnya hingga sampai ke peruncit dan akhir sekali sampai ke pengguna jadi apabila kita dapat memahami supply chain itu maka kita orang kata lebih di di-power ataupun diperkasakan untuk tahu di mana sebenarnya kawasan yang melibatkan kenaikan yang paling tinggi dan seperti mana yang telah YBKJ sampaikan pada semalam ketika lawatan dia ke Pasar Buruh Selayang kita ada bertanya adakah pengurangan subsidi minyak menyebabkan harga naik melambung dan sebagainya jadi pemborong di Pasar Buruh Selayang turut mengatakan bahawa antara faktor yang paling besar adalah faktor cuaca dan faktor permintaan sebagai contoh adalah tomato dan tomato selalunya dibekalkan daripada Cameron Highlands tapi disebabkan faktor cuaca hujan banjir dan sebagainya mereka terpaksa mengimport dari Thailand di situ terdapat perbezaan harga dan sebagainya dan dari segi big picture saya yakin bahawa pengguna dan kerajaan harus bersama-sama mengganding bahu untuk mengetengahkan isu-isu seperti kartel mengetengahkan sebarang monopoli harga dan sebagainya ok Cik Cik Ani bagaimana kartel monopoli harga ini bagaimana kita dapat memahaminya secara menyeluruh dan gandingan yang kita perlukan itu kerana setelah pasti kita ada akta-akta tentu akta persaingan dan sebagainya bagaimana implementasi yang dapat kita lihat selepas ini mungkin penjelasan lebih banyak perlu diberikan supaya kita dapat memahami ketidaktentuan harga barangan ini secara lebih menyeluruh Cik Cik Ani ya masih kita kita andaikan kalau bahawa perubahan harga oleh kerana cuaca dan sebagainya ini adalah satu maklumat yang kita tidak boleh terima kalau kita tengok cara pengeluaran di kamera Highland sudah pun mereka menggunakan bumbung plastik untuk mengelakkan kesan daripada cuaca so alasan bahawa cuaca akan ada kesan yang besar kepada pengeluaran hasil pertanian itu sukar diterima so bermakna perlu ada kajian sebelum kita memberi alasan-alasan ke atas perubahan bekalan dan harga perlu ada kajian dan juga tentang persekutongkolan ataupun katel ini juga perlu ada kajian dan penyendikan Suranjaya saingan sudah ditubuhkan hampir 2 tahun dan mereka harus utamakan peranan ataupun tanggungjawab mereka untuk mengkaji sama saja wujud atau tidak tindak tanduk katel ini so untuk itu perlu ada penyendikan dan kajian hanya sekadar menyatakan orang tengah manipulasi harga itu hanya tanggapan belum ada asas-asas kukuh dan sehingga ini tiada lagi kes didakwa di bawah akta saingan so perlu ada kajian perlu ada kajian teruskan barulah kita boleh memperbaiki melalui tindakan dan juga dasar-dasar untuk memperbaiki aliran pengeluaran dari pengeluaran hingga ke pengguna supaya tidak wujud amalan-amalan yang tidak beretika ataupun tindakan-tindakan monopoli ataupun katel yang menggagalkan banyak untuk kajian untuk melindungi kepentingan pengguna ok saya nak pergi kerehat dahulu tapi mungkin selepas ini saya mungkin boleh cerita dan juga bertanyakan kepada Cik Syaknya juga Rahman bagaimana kalau kita lihat kajian itu mungkin kurang populis baik di kalangan penguatkuasa dan juga daripada pengguna sendiri akan tetapi bagaimana pengguna boleh mengarus perdana sesuatu yang berdasarkan fakta dan juga kajian itu mungkin dapat kita bincangkan selepas ini kita berhenti lihat seketika dahulu ok ok berhenti kita dalam UW Tadi Cik Syaknya ada mengatakan bahawa perlu ada kajian kalau kita bercerita mengenai isu pengawalan harga dan juga monopoli itu akan tetapi dalam satu aspek lain realitinya perkara-perkara seperti ini kurang populis di kalangan pengguna juga jadi bagaimana kita nak mengaruskan perdana perkara-perkara seperti ini pemahaman dari persegi fakta dan juga kajian itu perlu diletakkan pada perkara yang pertama dan mengelakkan spekulasi ini terus berlaku Cik Syaknya mungkin boleh kita ceritakan dalam aspek itu bagaimana untuk ini kesedaran pengguna adalah penting dan juga semua pihak harus faham objektif dalam harus berdanyakan peranan pengguna dalam perlindungan pengguna dan pihak kerajaan ataupun menteri juga harus seiring dalam menyampaikan maklumat tentang tanggungjawab pengguna dalam memperkasakan peranan mereka sering apa yang berlaku sekarang walaupun persatuan pengguna ataupun agensi-agensi berkaitan memberi kesedaran tentang tanggungjawab dan juga hak pengguna sering apa yang pengguna menerima daripada malam-malam daripada kepemimpinan adalah kerajaan akan mengambil tindakan mereka akan mengambil tindakan kata kenaikan harga tiada undang-undang memberi kuasa kepada pihak mana-mana pun untuk ambil tindakan hanya kata harga kecuali harga barang terkawal tiada undang-undang melainkan kartel itu pun sehingga hari ini tiada bukti untuk menyatakan harga-harga ditentukan oleh kartel dan sebagainya ini yang memberi satu anggapan yang tidak baik yang meneruskan kebergantungan pengguna kepada pihak kerajaan untuk mengatasi masalah-masalah kemenggunaan dan juga pengguna tidak begitu tampil untuk mengambil tanggungjawab tentang membela hak mereka itu itu yang POMKAS sering menyatakan perlindungan terbaik adalah perlindungan sendiri jadi itu ini harus diutamakan dan diwawarkan kepada semua supaya POMKAS menang-menang faham kita sering mengatakan pihak barat begitu berharapan bertanggungjawab dalam kerajaan mereka kearah negara maju ini adalah sebagian daripada pembangunan sosial di mana rakyat dan pengguna disedarkan tanggungjawab sosial dia even kalau kita cakap tentang boycott ada pihak yang kata saya mampu bayar even RM10 satu kilo ayam tetapi apakah tanggungjawab sosial golongan ini orang yang saya mampu bayar tetapi tanggungjawab sosial mereka adalah mereka juga harus turut menyerti boycott ini sebagai tanggungjawab sosial supaya orang yang tak mampu orang yang miskin dapat menikmati harga yang berpatutan itu harus diterapkan kepada semua pengguna bukan pengguna miskin saja tapi semua peringkat pengguna supaya tanggungjawab sosial menjadi dasar dalam perlindungan pengguna Rahman mungkin dapat respon sikit perlindungan pengguna jadi tanggungjawab sosial sebagai kita pengguna juga melindungi hak-hak kita sebagai seorang pengguna kerana kalau daripada kita terlibat dan juga pun bergelut dengan spekulasi dan juga terus terhimpit sama dengan kenaikan harga barang ini bagaimana kita dapat terdengar respon dari Rahman sendiri jadi kalau kita bercerita tentang arus perdana dan orang kata bincangan mengenai kepenggunaan harga barang ini harus didasarkan dengan fakta perkara pertama yang perlu kita fahami bahawa pengguna ini dia berada di banyak lapisan ada yang faham bahasa teknikal ada yang kurang faham ada yang kurang senang dan sebagainya pertama dari segi perlindungan diri di mana disebut oleh T. Syahrin daripada Pongkas bagaimana seorang pengguna boleh melindungi diri mereka sebagai pengguna apa yang lebih penting adalah mereka perlu tahu bagaimana untuk mengenalpasti manipulasi harga itu apakah bentuk manipulasi harga itu saya tidak menafikan bahawa kajian itu sangat penting dan kajian itu data-data yang diperolehi daripada kajian adalah sangat penting dan sangat berguna dalam membuat dasar dan seterusnya dalam merangka rancangan negara ke masa hadapan namun begitu adalah it's equally important to educate the public untuk menyedarkan kalau dia nampak situasi macam ini adakah ini kartel adakah ini manipulasi harga saya sendiri sebagai pengguna saya sendiri menghadapi masalah bagaimana saya nak klasifikasikan satu-satu tindakan itu kartel ke manipulasi harga ke apa cuba melanggar akta pencatutan ke jadi kami di skuad pengguna pemuda UMNO jadi ini adalah isu-isu yang kami pandang ini adalah perkara-perkara yang kami tahu bahawa rakyat menghadapi kesukaran untuk mengenalpasti jadi kalau tak boleh kenalpasti mereka tak boleh nak laporkan jadi dan bila kita bercerita tentang enforcement bila kita bercerita tentang pendawaan dan sebagainya mengikut sistem undang-undang dan sebagainya kita ada nas-nas undang-undang ada beberapa konsep dalam undang-undang itu atau beberapa perkara yang perlu dipenuhi sebelum sebarang pendawaan boleh dilakukan dan di sini saya yakin bahawa melalui skuad pengguna pemuda UMNO kita akan turun ke bawah kita akan bantu untuk menyedarkan rakyat bahawa ini adalah perkara yang boleh dilakukan untuk membawa pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ke depan ok saya ada bahki dua minit saja untuk perbincangan kita satu minit untuk Rahman mungkin kita dapat lihat harapan dan juga seminit saja sebenarnya 30 saat untuk Rahman bagaimana kita lihat aksi ataupun tindakan yang akan diambil oleh skuad pengguna selepas ini mungkin lebih menyeluruh atau bagaimana apa yang harapan diletakkan oleh skuad pengguna skuad pengguna akan menyentuh semua lapisan pelanggan terutamanya pengguna di merikat semua lapisan di pasar ucik di pemborok dan sebagainya termasuklah penerbangan kecil untuk membantu menyebarkan maklumat dan membantu mereka melaporkan dan mendapatkan informasi-informasi terkini mengenai harga barang yang membantu secara tidak langsung untuk mereka berdepan dengan kenaikan kos sara hidup ok Cik Asyani apakah harapan untuk menghakupaya pengguna selepas ini kami biar formuka mengalu-alukan dan semua pihak terus serta dalam memperkasakan pengguna dan yang kedua adalah pengguna harus faham penguatkuasaan bukan satu cara yang efisien untuk melindungi pengguna penguatkuasaan ada hak dia ada halangan-halangan dia dia mengambil masa maka tetapi tindakan pengguna adalah serta-merta kalau kita boykot hari itu juga pengguna akan menghadapi kesannya penguatkuasaan mengambil mungkin dua-tiga tahun untuk mendakwa dan mencetujuh hukum maka pengguna harus lebih yakin kepada tindakan mereka dengan itu kita boleh mendapat perlindungan yang lebih baik ok terima kasih saudara Rahman Husin kerana sedia bersama kami berita juga dengan saudara Syahani kerana sedia bersama Kewartawan pada hari ini terima kasih kepada kedua-duanya terima kasih kepada anda kerana saya pasti anda juga ada pandangan dan juga pendapat anda sendiri anda boleh teruskan perdebatan di Facebook YouWartawan di sana anda boleh cari YouWartawan dan hantarkan komen anda di situ siang saja YouWartawan pada minggu ini kita jumpa lagi minggu hadapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selanjutnya selanjutnya